Intro Halo semuanya, kalian bisa menonton! Halo lagi di Florid Vanif, dan kali ini kita lagi ada di Marunda, di Jakarta Utara, dan kita lihat deh sebelah kanan kiri, ini ada banyak kontainer disini, terus ada tank-tank yang sangat besar sekali ya, dan ini katanya tanknya itu masih ada isinya, jadi berbahaya sekali, enggak-enggak ini aman kok, semuanya aman karena tanknya juga tank-tank yang bagus. Nah, kali ini kita mau membahas alat-alat berat, tapi spesifik nih, disini ada namanya telehandler atau telescopic handler, nah ini tuh alat bisa berfungsi banyak sekali, dan dia bisa naik, kayak ini nih, ini yang RTH 525 ini bisa naik sampai ke 25 meter, atau setara kayak gedung 8 lantai ya, kalau misalkan perlu lantai 3 meter, ya jadi nanti kita akan naik ke atas sini, ya kan, nanti dia akan naik ke atas, wih, seru banget. Nah, berhubung disini ada yang lebih expert dari gue, kita langsung panggil aja produk expertnya, nah Mas Geri nih, dari... Halo, selamat siang Mas Ridwan. Halo, siang Mas. Baik Mas kabarnya Mas. Baik, baik Mas Ridwan. Iya. Cerita sedikit dong Mas, ini produknya apa, terus kemampuannya seperti apa, dan apa yang seru dari produk ini Mas. Oke, baik gini Mas Ridwan, kita punya produk namanya Magni, telescopic handler, mungkin ini kita kenal sebagai material handling atau alat angkat. atau alat angkat, jadi dia bisa digunakan untuk berbagai macam jenis kebutuhan di side project kita, di mining, di OLM gas, atau di konstruksi, itu terpakai sekali. Termasuk jembatan gitu, bisa buat lihat bawahnya gitu ya. Betul sekali Mas Ridwan, keunggulannya adalah kita punya attachment di ujung, ini bisa diganti-ganti, seperti yang Mas Ridwan sekarang saksikan, ini adalah main platform. Buat orang masuk ya? Orang naik ke dalam situ, nanti bisa, misalnya untuk bridge inspection, atau mungkin di pelabuhan, atau untuk maintenance yang tinggi-tinggi, itu bisa kita gunakan juga. Oke, pertanyaannya Mas, udah pernah naik ke atas sini Mas? Udah, cuma sampai 15 meter. 15 meter, 25 meter udah? Belum dicoba sih, boleh kalau mau dicoba. Deg-degan nggak tuh waktu 15 meter? Yes, betul Mas. Deg-degan ya? Padahal ini alat, udah dijamin, sangat aman sekali, sangat canggih sekali, tadi gue udah masuk ke dalamnya, itu ada display digitalnya. Dan ini harganya berapa Mas? Kisaran ya Mas Ridwan. Kisaran ya? Range, kalau untuk yang unit RTH ini, kurang lebih sekitar 3,7 miliar rupiah. 3,7 miliar ya? Yang paling mahal tuh berapa Mas? Above 5. Di atas 5 ya? Yes. Wih, luar biasa loh. Makanya kalau orang udah punya alat berat itu, itu lebih kayak dari yang punya S-Class atau semacamnya kali ya? Bisa jadi. Satu alat 5M loh, bayangin. Oke, pengen lihat-lihat dulu nih Mas. Kita mulai dari yang ini dulu kali ya? Boleh. Oke, ini RTH itu rotating telescopic handler. Dia bisa muter berarti ya? Betul, dia bisa muter 360 derajat. Lihat, kalau Mas Ridwan lihat, dia RTH 525. Berarti rotating telescopic handler 5 ton. 5 ton? 25 meter jangkauannya. 25 meter. Jadi beban maksimal 5 ton? 5 ton yang bisa diangkat, ketinggian 25 meter. Berarti kalau misalkan ini kurang dari 5 ton, bisa ya kontainer ya? Iya, bisa. Asal jangan lebih. Asal jangan lebih? Iya. Oke, nah kita mulai dari masuk dulu apa naik dulu nih Mas? Boleh, mungkin dari dalam mungkin bisa ya. Oke, masuk ke dalam ya. Boleh. Dan ini kita pakai peralatan safety ya, mulai dari helm, ya kan, vest, sama sepatu. Ini sepatu safety. Ini alat berapa ton? Itu 14,5 ton sih. 14,5 ton? Iya. Wow. Mesinnya berapa cc Mas? 3.600 cc. Mesinnya Dodge Diesel Inline 4. Tenaganya 134 horsepower. Torsi maksimum 500 Newton meter. Pada putaran 1.600 RPM. Turbo? Turbo Diesel. Turbo Diesel. Dan sudah interkulang. Kira 3.600 cc tapi 4 silinder. Biasanya masih 3.000 ke atas tuh ya 6 silinder minimal lah ya. Ini 4 silinder. Jadi torsinya luar biasa pasti. Ini boleh dibuka? Oke, boleh dibuka. Silahkan Mas. Buka ya. Oke. Ini kok kayak helikopter ya Mas ya? Betul. Kita memang dia helikopter view. Jadi kalau Mas Ridwan lihat, di depannya dia dashboardnya tidak ada ya. Di atas semua. Jadi kita bisa melihat pandangan ke bawah itu jauh lebih clear. Kaca semua dan kacanya ini green glass loh. Jadi gak pake kaca film pun. Dia tetap adem. Iya. Dan kabinnya dia sudah ropes dan fobs. Apa itu? Rollover. Jadi dia punya mungkin kalau di mobil kita kenal dengan rollbar ya. Di sekelilingnya ini sudah ada rollbarnya Mas Ridwan. Jadi kalau tertimpa sesuatu. Aman ya? Atau tertabrak sesuatu. Aman. Oh. Oke. Ini sampai panoramik sunroof nih harusnya. Boleh saya masuk Mas? Silahkan Mas Ridwan. Boleh ya. Ini naiknya dari sini ya. Oh tangan kiri di sini ya. Wih sekarang kita udah masuk nih ya. Luar biasa loh ini. Ini kursinya. Ini itu pneumatik. Ini kursinya emang ini ya. Nyaman sekali ya. Iya. Jadi dia bisa adjusting tergantung berat badan si pengemudi. Berat badannya tuh di sini ngaturnya ya. Iya. Tinggal Mas Ridwan putar-putar ke kiri. Untuk mengurangi ke kanan. Untuk menambahkan sih. Oh oke. Disesuaikan dengan berat badan dari Mas Ridwan. Oke. Ini apa aja ini Mas? Ada layarnya juga di sini. Iya. Dia sudah touchscreen. Di sini ada joystick. Ya kan? Di sini kayak ada semacam iDrive-nya BMW. Bisa kanan kiri. Atas bawah dipencet. Di sini ada tombol-tombol. Ini seperti tombol power window. Tapi bukan power window. Ada USB-nya juga ya. Iya. Betul. Ini buat apa ini? Buat charger ya. Oke. Sama ini ada unlock parking brake dan kawan-kawan ya. Iya. Oke. Nah ini kenapa di sini ada joystick. Di sini ada joystick lagi Mas? Karena dia kanan-kiri Mas Ridwan. Ini kan dia rotating. Jadi fungsinya jauh lebih banyak sih. Oke. Terus kenapa setirnya? Dia ada lingkaran di sini? Nah. Perbedaannya kalau Mas Ridwan menyetir mobil biasa dengan menyetir alat berat. Tangan Mas Ridwan yang kanan itu seharusnya ada di joystick. Oke. Jadi tangan-kanan di sini ya? Betul. Menggerakkan setir pakai tangan kiri Mas Ridwan. Yang kirinya di sini. Betul. Oh jadi biar gampang muternya. Jadi pakai ini ya? Betul. Kenapa mobil nggak ada yang kayak gini ya? Karena kan mobil lebih cepat Mas Ridwan. Kalau ini 40 km per jam maksimumnya. Tapi kan enak muter balik gitu. Satu doang gitu ya. Oke. Terus ini di bawah sini ada pedal. Ini rem. Ini gas. Gas. Seperti biasa ya. Boleh di starter? Boleh silahkan. Langsung ya. Oh. Tunggu sampai hilang. Kita starter ya. Perlu injek gas atau rem? Langsung. Langsung aja ya. Kita coba nih. Bismillahirrahmanirrahim. Halus ya? Halus. Saya kira bakal berisik banget. Dan nggak ada getarannya sama sekali loh ini. Sudah Euro 3 Mas Ridwan. Oke. Seperti ini ya. Ada AC-nya Mas? Ada. Silahkan di nyalakan AC-nya. Oke. Katanya nyalain AC-nya di sini tadi kita udah belajar dikit-dikit ya. Kanan. Nah ini AC-nya. Iya itu betul Mas Ridwan. Iya oke. Temperatur paling rendah. Terus ini nanti dia paling panas. Ini paling dingin. Ini AC-nya mana dia pencet nih? Nah. Berarti ini AC-nya di nyala ya? Sudah. Oke. Center of gravity-nya ini agak sedikit. Oh ini kita nggak begitu ya? Gitu. Kalo kita mau apa? Berubah-ubah ya. Pake iDrive-nya itu ya? Tunggu kan? Gwih canggih loh. Nah. Berubah loh di sini. Semuanya ada. Nah sekarang kalau kita mau naikin itu ke atas apa? Yang perlu digunakan pertama kali. Oke. Nah sekarang kita lihat. Wih. Langsung ditekan saja sih Mas Ridwan. Gimana ini langsung? Pant lever-nya. Di sini ada untuk rilisnya. Mas Ridwan bisa pegang. Nah. Tunggu ke kanan. Ini ke kiri. Fleksibel banget dia ya? Iya. Tapi deathmatch width-nya sambil ditekan Mas Ridwan. Oke. Waduh bisa naik turun juga? Betul. Woh bisa maju-mundur juga. Oke ini bisa gulur juga gitu. Nah ini ke kanan. Ini bisa di kiri. Wih. Oke. Gitu Mas Ridwan. Keren juga. Terus sama ini safety-nya apa tuh Mas biasanya? Ini kan kalau kita misalkan naik begini. Gak bisa jalan dia ya? Iya. Jadi kalau memang. Kalau display-nya sudah. Bebannya sudah melampaui batas. Dia akan ter-display Mas Ridwan. Dia akan ter-display di sini. Nah. Kalau dia sudah melampaui batas. Dia akan keluar warning. Dan tidak bisa digerakin sama sekali Mas. Jadi si operator. Tidak bisa memaksa. Dia akan ngejam. Oke. Jadi memang itu fitur safety-nya ya? Betul. Gitu loh. Ya. Extensor buzzer to raise or lower dam. Oke. Nah. Berarti di sini lah mainnya. Sehingga lopat pencet naik atau turun. Berarti sekarang turun Pak. Saya turunin ya? Taunya di mana Pak. Ini dia turun. Hah? Wih. Berasa kan Pak? Boyang. Iya. Nanti dia ngecat sendiri Pak. Wih. Udah nih Pak. Lihat sampai dia ini Pak. Di itu Pak. Bolanya di tengah itu biasanya. Paling atau tidak. Turunin lagi? Naikin aja terus Pak. Naikin aja terus. Lagi terus Pak. Kok makin jauh Pak? Gak apa-apa. Hei. Enggak. Oh iya bener. Dia mengurusin sendiri ya? Udah. Sebegitu Pak. Nah. Ini posisi yang aman untuk dia gitu Pak. Karena Pak. Dia masih di garis ini. Oke. Oke. Jadi ini bolanya ini harus ada di tengah-tengah situ ya. Pokoknya masuk ke dalam lingkaran bulat ya. Ini juga udah kelihatan semua Pak. Outriggernya udah. Tekanannya semua udah ada. Berarti gak ada yang. Ngegantung gitu Pak. Outrigger. Oke. Sekarang berarti kita bisa naik Pak. Bisa. Nah kita matiin dulu. Matiin dulu. Matiin apanya? Mesin ya? Eh masin-masin. Oke. Kita matiin ya. Oke. Oke. Sekarang kita on lagi. Kita on lagi. On lagi. Pencet yang ada itu Pak. Yang mana Pak? Mode ini. Mode ada yang untuk ini. Remote control. Oke. Nanti. Nanti Bapak pencet yang ada simbol remote control Pak di situ. Dipencet sampai biru suai. Enggak. Sudah. Oke. 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 Tombol Wi-Fi ya. Artinya kita sekarang hanya bisa ngidupin dari sana Pak. Oh. Oke. Oke. Makanya bahan bakar hemat juga ya. Iya Pak. Itu. Nah. Karena ini ketinggian terpaksa kita hidupin manual lagi Pak. Oke. Buat turnin ya. Di. Puter sini. Enggak. Masih. Karena nanti dia bacanya radio control on Pak. Oke. Matiin dulu. Turnin. Harus hidup engine Pak. Oh. Harus hidup engine ya. Iya. Ini ternyata tingginya begini loh. Naik bener-bener. Literally naik ini. Berarti bisa buat ganti ban ya. Bisa. Oke. Yuk. Jadi sebenarnya satu orang bisa Pak ya. Satu orang bisa Pak. Satu orang bisa Pak. Ini kalau sampai 25 meter maksimal berapa kilo Pak? Tiga orang Pak. Tiga orang ya. Ya ambil 300 kilo lah ya. Tiga orang. Tiga orang. Terus kalau misalkan dia overload dia ada apanya Pak? Ada safety-nya gitu? Ada overload dia akan suara di remote. Di unit juga ada. Dan gak bisa naik lagi ya? Gak bisa. Oke. Dan itu juga di. Nanti di remote-nya ada kelihatan LED Pak. Oke. Gitu. Yuk. Nah ini kita hidupin dulu Pak. Oke. Power PC-nya ada. Oh. Power. Power untuk remote. Oke kemudian kita tanya dulu ke dia. Dia terima gak senyal dari kita Pak? Dengan cara kita pencet ini Pak. Pencet yang tombol hijau itu ya? Oh itu tandanya udah. Oh starter mesin. Iya Pak. Oke. Starter mesin langsung. Nah disini ada remote ya Pak. Petunjuknya juga gambarnya Pak. Ini seperti ini. Nah ini untuk muter ke kanan. Ini muter ke kiri. Kalau kita keser ke sana. Dia muter ke kiri. Sebaliknya itu. Oke. Ke depan juga ada. Semuanya ada. Oke. Ini udah ready Pak ya? Oh udah ready. Saya yang naikin ya. Apa ya? Oh. Dia smooth banget ya? Iya. Halus banget. Enggak ada rasa deg-deg atau gimana gitu. Karena Pak ini pakai solenoid Pak. Jadi dia proporsional. Sesuai permintaan kita. Bukannya kecil atau besar gitu Pak. Terus pas kita lagi disini. Operator dari bawah bisa mengendalikan? Enggak bisa interrupt sih Pak. Enggak bisa ya? Jadi di sana akan muncul remote control on. Oh. Semua gerakan dimatikan dari bawah. Terus kalau nanti dia mentok. Kita mencet yang lain lagi? Nanti kalau mentok udah. Sekarang kita mau ngapain gitu Pak. Mau biasa kiri. Kanan. Apa gimana. Atau tariknya kita putar gitu. Oh. Oke. Wah tinggi banget ya. Ini padahal belum seberapa loh ini. Ininya belum buka Pak. Boomnya. Tapi ya. Ini karena dia gerakannya smooth banget gitu ya. Kita tuh disini feelnya tuh aman gitu loh. Gak lah. Enggak rasa yang menakutkan kayak. Gimana gitu kan. Oh ini baru boomnya nih naik nih. Oke. Oke. Pas naik boom itu. Kita stop. Oke. Nah sekarang kita kalau Bapak mau main boom. Sini Pak. Sebelah kiri. Yang ini kita majuin atau mundurin? Nah ini majuin Pak. Majuin ya? Iya. Oh iya. Harus lurus Pak. Nanti karena dia bercampur sama gerakan yang lain. Harus lurus ya? Karena ini joystick kan Pak. Iya. Oke. Oh iya. Halus banget loh. Cuma suaranya beda ya pas boomnya naik ya? Iya karena ada gesekan di itu Pak. Di boomnya. Oke. Wah gak tebi sekali. Wah ini tinggi sekali. Lihat deh. Tuh. Kok agak geter ya? Iya. Karena angin ya? Angin lah ya. Anginnya lagi kenceng nih? Iya. Turun aja ke liba ya? Boleh. Kalau itu. Atau Bapak mau muter ke sana bisa. Muter langsung kiri kanan aja? Kiri kanan aja. Bapak mau ke atas itu bisa. Ke atas itu. Oh iya muter. Oh iya muter. Oke. Sekarang kita lurusin lagi. Oke. Udah lurus. Sekarang kita turunin ya Pak ya? Turunin ya. Turunin yang kedepan? Iya. Wow. Ini luar biasa sih. Miringnya dia gak terus sama dia. Sama mesinnya. Oh iya. Dia turun tapi ininya gak miring ya? Iya. Tetep. Tetep. Wah kita duduknya itu ya? Bayangin tadi kita sampai 25 meter setinggi itu. Itu supportnya cuma satu tiang itu doang. Tapi di atas itu tetep stabil loh. Gak goyang-goyang atau apa. Diam aja. Anteng. Jadi pas kita di atas itu juga rasanya tuh gak deg-degan gitu loh. Oke. Siap. Terima kasih Pak. Ini saya copot dulu ya. Yang ini kok gede banget Pak? Nah ini kapasitasnya beda dengan yang tadi Pak. Karena ini kelasnya aja yang udah titulnya HTH. HTH tuh apa Pak? Heavy Telehander ya. Jadi Telehander, Telescopic Handler yang heavy yang berat. Ini 16 ton? Iya bener Pak. 10 meter doang tapi ya? Iya 10 meter. Dia gak setinggi yang lain tapi 16 ton? Iya. Ini mesinnya dia di samping ya Pak ya? Di samping Pak. Berarti ini yang paling gede ya Pak ya? Enggak Pak. Ini termasuk yang kalau HTH ini termasuk yang kelas bawahnya Pak. Oh ini untuk HTH ini kelas bawah? Iya. 16 ton kelas bawah? 16 ton kelas bawah. Yang kelas atasnya berapa tuh Pak? Yang paling besar itu 50 ton. 50 ton oke. 14 meter ya? Bener Pak. Jadi dia lebih panjang dan kemampuannya lebih besar? Iya. Oh beratnya. Wow. Wih. Yang ini mesinnya Mercedes Benz? Mercedes Benz ya. OH berapa nih Pak? OH 904. OH 904? OM. Ini OM Pak. OM? Iya. 904. Wah bedanya OH sama OM Pak? Kalau OM itu biasanya dipakai untuk mesin industri Pak. Hmm. Mesin industri jadi. Gak perlu transmisi yang banyak-banyak gitu. Nah dia. Apa? Kalau yang sekarang kan temen mesinnya pakai Deutz. Iya Deutz. Ini Mercedes. Ini Mercedes. Ini kapasitasnya berapa Pak? Ini 5300 cc Pak. 5300 cc. Iya. 6 cilinder. 4 cilinder tetap Pak. 4? 5000. Iya. 5000 cc 4 cilinder? Berarti per cilindernya gede banget ya? Iya bener gede Pak. Ada turbo juga Pak? Ada turbo. Kemudian dia ada ini Pak. Apa tuh? Kipas radiator ini digerakan bukan pakai fan belt Pak. Pakai apa Pak? Pakai hidrolik. Oh hidrolik. Oh hidrolik. Pakai hidrostatik Pak. Oh. Nah keuntungannya hidrostatik itu. Kalau di mobil itu kita kan cuma satu arah maksudnya ya. Otomatis kan debu masuk dari sini semua. Oh dia bisa buat ngebuang ya? Nanti kalau kita ada itu kita berapa hari sekali kita balikin arahnya dari dalam sana. Ini putar balik. Penting banget terutama buat ditambang-tambang kali ya? Tambang-tambang kan debunya kan luar biasa tuh. Nah didorong balik biar bersih. Oke. Nah disini juga ada master cut off Pak. Jadi master cut off itu pemutus tegangan dari baterai ke semua. Jadi ini dimatikan otomatis menghemat baterai ketika nggak dipakai Pak. Oke. Ya ini baru terasa kepake ya. Kalau kepentok lumayan ini. Nah sekarang saya mau coba nyetir yang itu boleh ya Pak ya? Boleh. Oke. Nah alat berikutnya. Kalau tadi kita akan naik ke atas. Nah sekarang kita boleh nyetir katanya. Boleh nyobain. Nah ini namanya TH620. Enamnya itu 6 ton ya Pak ya? 6 ton. 20-20 meter? 20 meter iya. Oke. Berarti itu depannya bisa ditambahin men itu juga Pak? Jadi depannya itu bisa diganti attachment Pak. Oke. Nah attachment itu sekarang yang kita pakai ini adalah winch Pak. Winch ya? Kayak buat narik mobil ya? Iya untuk. Oke. Nah ini attachment yang bisa diganti-ganti ya Pak ya? Bisa. Bisa semua. Oke. Ini box. Romastra namanya tapi. Yang biasa itu ya? Tapi dia bisa kita putar ke kanan atau ke kiri Pak. Oh. Karena 360 derajat juga tergantung sudut pemiringan dari winch kita. Kalau yang ini nggak bisa? Kalau yang ini nggak bisa. Biasa aja Pak. Oke. Ini bucket. Iya. Ini bucket. Nah satu lagi itu yang dibelakangnya itu. Bucket tuh ember berarti? Bucket itu ember lah katanya. Iya. Nah boleh dibilangin. Cam bucket kan ya? Iya. Nonton spawn gue pasti tau. Ini apa nih Pak? Nah ini tire handler nih Pak. Tire handler? Iya. Apa hubungannya sama ban? Nah ini kalau untuk di tambangan. Biasanya pakai truk yang besar-besar itu. Dalam truk yang besar. Oh yang ban-nya segede gini? Iya. Lebih besar. Nah itu bisa beratnya sendiri bisa kurang lebih sekitar di gator. Tergantung ukurannya. Yang otomatis kalau orang yang ganti kan udah nggak bisa Pak. Iya nggak mungkin pakai orang sih. Iya. Gimana caranya ganti ban segede gitu ya kan? Ini kurang lebih sama Pak sama yang tadi Pak? Sama. Dalamnya? Dalamnya. Persis sama. Cuma dia bedanya hanya tadi dia bisa rotating kabelnya. Ini nggak bisa rotating? Ini nggak bisa. Oke. Tapi dia bisa ketika kita kurang pas. Misalnya mau ngambil barang pakai garpu. Bisa kita geser sedikit ke kanan atau ke kiri gitu. Oh oke. Nah sama yang tadi kan dia bisa 4x4. Iya. Ini 4x4 juga? 4x4 bisa 4 wheel drive atau 2 wheel drive bisa Pak. 4 wheel steering juga? 4 wheel steering juga. Oke bisa crawl mode? Bisa. Jalan kayak ke piting? Iya. Bisa juga ini ya? Bisa Pak. Nah gue belum pernah nyobain mobil yang bisa pakai crawl mode. Nanti kita coba ya? Oke. Boleh Pak? Ini kita masuk ya? Iya. Oke ini dia dalam interiornya. Ini bisa kita putar Pak? Bisa. Wah enteng sekali. Iya. Ini kita pakai kelingking aja bisa nih? Tuh. Ini kita pakai kelingking aja bisa. Kita rasa kayak entengnya. Sedikit berat loh. Enggak ternyata enteng banget ya? Enteng banget ya. AC-nya itu di sini tuh? Dua. Sama di belakang ya? Iya. Ada berapa lagi nih? Dua. Satu. Nih AC yang kedua di sini. Di sini ada radio juga. Merknya video tapi radio di belakang sama speaker-nya di CD2 ya. Nyalain bisa Pak? Bisa. Wih. Kurang naik lagi? Kita nyalain. Welcome. Radio. Rem dilepaskin dulu Pak. Oke. Rem ini. Rem parana. Parking brake disini pencet? Iya. Oke. Ini maju mundurnya di sini Pak. Oh. Bukan gas ya? Ini apa nih? Iya. Switch maju mundur Pak. Oke. Jadi ini. Oh ini transmisinya ya? Mundur. Iya. Kita mundur dulu. Oke. Oh. Push deadman switch-nya harus dipencet dulu ya. Baru dia itu konfirmasi. Oh. Oke. Pastikan semua aman ya. Clear ya. Clear ya. Oke. Belok. Setirnya nggak lurus. Oh itu setir. Bandnya bisa kelihatan sih. Kelihatan. Iya. Ih. Halus sekali. Iya. Belakangnya jauh ya. Jauh Pak. Jauh sekali. Jauh. Jauh. Eits. Oke. Dia nggak usah dilepas. Bisa langsung kerem Pak. Iya nggak usah di. Nggak usah kerem. Nggak usah langsung gitu ya. Berarti ngelepas gasnya juga pasti pelan-pelan. Oh. Oke. Siap. Karena dia udah diatur sama elektronik Pak. Oke. Terus. Nah ini yang krepe mode. Yang krepe mode ya. Kita masukin krepe mode. Iya. Udah? Udah. Sekarang maju. Kita coba belokin kanan ya. Iya. Dia kan agak berat karena gerakin untuk 4 band Pak. Oh iya pas gerakin 4 band dia jadi berat ya. Iya bener Pak. Tadi enteng banget. Iya. Oh dia pelan-pelan begini ya emang ya. Wih bener loh. Krepe mode. Oh iya pas krepe mode begini kita belokin jadi lebih enteng ya. Iya. Wih keren. Kayak kepiting jalannya. Ini kenapa disini ada ini Pak. Ada mikrofon Pak. Ini untuk kalau kita komunikasi. Misalnya kita lagi terima telepon. Bisa pakai speaker phone lah sini Pak. Jadi kita nggak usah pake telepon. Terus ini apa nih Pak? Kok ada. Nah ini sebenarnya kunci ini Pak. Untuk taruh kunci ini. Disini semua. Oh taruhnya disitu ya. Ada palu kecil ini kalau ada kenapa nampaknya tinggal pecahin kaca ya. Pecahin kaca. Sama disini juga ada nih Pak. Iya sama untuk pecahin kaca ini kalau misalnya ada darurat pecahin pakai itu. Ini apa nih Pak? Ini charger untuk remote Pak. Baterai remote. Remote nya itu di charge ya? Iya pakai baterai itu. Jadi setiap unit itu ada 2 baterai. Oke siap siap siap. Oke. Mau angkat apa? Ban. Ini setir kayak gitu enak banget ya. Ke sana. Hop. Oke sekarang kita turunin. Kayak main game. Sip. Udah. Ini siap kita angkat ya. Pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Asli kayak main game ini. Wah tinggi banget ya Baneo ya. Apa? Tinggi banget ya. Iya Pak. Ini kalau jatuh bahaya loh. Ada orang nggak di bawah? Iya. Bahaya sekali ini. Pastikan sebelah belakangnya itu aman semua. Kita gas pelan-pelan. Jadi emang kalau begini itu bukan cepet-cepetan sih. Yang penting keamanan dulu. Karena yang namanya trust. Kepercayaan itu datangnya dari safety dulu. Bukan dari speed. Atau dari time. Sekarang udah dirasa aman. Kita coba turunin bannya. Oke. Sen. Ada nggak sih game simulator beginian? Ada. Seru juga ya. Oke sekarang kita masukin naik ke dalam. Kayaknya video kita itu aja kali ya Mas ya. Ada mau ditambahin nggak Mas kira-kira? Tadi gimana pengalaman Mas Ridwan mengendarai kita punya unit? Luar biasa sih. Ini experience pertama kali. Dan ternyata tuh ekspektasinya tuh bener-bener. Yang tadi saya pikir alat berat tuh bakalan berat. Ngoperasi ininya. Susah. Capek gitu ya. Ternyata se-advance itu ya. Alat berat itu ya. Betul. Jadi memang unit kita satu-satunya di Indonesia ya Mas Ridwan. Artinya kita memiliki safety peter nomor satu di dunia. Jadi Mas Ridwan bisa merasakan sendiri betapa nyamannya di dalam kabin. Artinya unit ini sebenarnya diperuntukkan untuk semua orang. Tidak hanya operator. Jadi sangat memanusiakan manusia Mas Ridwan. Dan nggak cuma di dalam aja. Di atas pun tadi juga. Itu smooth banget loh. Maksudnya kalau di atas itu semakin banyak ada gerakan sedikit aja. Pasti kan di atas kayak goncangannya bakalan berasa banget ya. Iya betul sekali Mas Ridwan. Karena kita memang keloperasi dan memang nomor satu untuk di Telescopic Handler ini. Dan memang kita sebagai agen sole agent untuk Indonesia PT. Ulti. Universal Tractor Indonesia. Sangat berkomitmen dalam menjaga sales dan juga after sales yang kita miliki Mas Ridwan. Jadi berarti bisa ke seluruh Indonesia ya. Betul bisa seluruh Indonesia. Wow. Oke. Mungkin itu aja vlog kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Dan buat teman-teman yang bekerja di peralatan beratan gitu ya. Mau apapun itu. Bisa komen di bawah. Seperti apa sih rasanya gitu ya. Karena saya yakin yang nonton juga pasti pada penasaran. Sharing-sharing dari teman-teman yang bekerja di peralatan berat. Saya Dua Anif. Dan saya Gary. Iya. Pamit dulu ya. Terima kasih telah menonton. Bye. Sub indo by broth3rmax